Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat kembali menamarkan wisata yang indah dan eksotik. Kali ini lahan persawahan seluas 5 hektare disulap menjadi lokasi wisata yang memukau. Dengan keindahan panorama alam dan persawahannya, Anda bisa menjadikan lokasi ini sebagai ajang sua foto. Wow, itulah kata yang tepat diucapkan saat kita menampaki objek wisata yang terletak di desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa ini. Bagaimana tidak, selain menawarkan pemandangan di bawah kaki gunung, serta udara yang sejuk, Pengelola wisata menyulap lahan persawahan menjadi lokasi objek wisata yang memukau dengan membuat sejumlah spot-spot foto seperti jembatan bambu di tengah sawah, pondok-pondok kecil, serta terdapat sebuah kinjir angin sederhana bagai di negeri Belanda. Tak hanya itu saja, di tempat ini juga tersedia berbagai macam wahana untuk anak-anak berupa ayunan yang semuanya terbuat dari bambu. Kini objek wisata ini sudah menjadi salah satu tempat sejumlah wisatawan untuk menikmati liburan, khususnya di akhir pekan. Tak tanggung-tanggung, sejumlah pengunjung di desa ini selama seminggu bisa mencapai ribuan orang. Pengunjung yang datang pun tak hanya dari warga Mamasa saja, namun sejumlah warga dari kelopaten tetangga seperti Polman, Majini, Mamuju, bahkan Jawa dan Sumatera. Andre pengelola objek wisata ini mengatakan, objek wisata ini hasil dari kesadaran pemuda desa untuk mengelola potensi desanya, hingga akhirnya berhasil menyulap sejumlah area persawahan menjadi tempat wisata. Ya, awal mula pengembangan objek wisata ini karena potensi yang ada di desa Tunok Bakaru itu sangat banyak, terutama sawah yang kami kembangkan di sini, karena ada sawah di sini dan menampilkan panorama yang indah, kami coba untuk dijadikan sebagai objek wisata untuk menarik orang masuk ke desa ini. Di pengunjung yang masuk di desa ini, per minggu itu sekitar 4 ribuan orang. Kalau akhir pekan itu bisa sampai seribu orang, mencapai seribu orang per akhir pekan. Sementara sawah satu pengunjung, Fadlia, mengaku objek wisata sawah yang ada di Mamasa saat ini cukup menarik dan unik. Ini suasananya, apalagi lagi hijau sawahnya, terus pemandangannya. Karena kita berada di tengah sawah, sangat menikmati. Bagi Anda yang ingin berwisata ke lokasi ini, cukup membayar 6 ribu rupiah saja. Selain itu, tempat ini juga terjangkau akses kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dengan jarak dari kota Mamasa, hanya berkisar 1,5 km saja. Dari Kopaten Mamasa, Huzair Sainal melaporkan.